Jalan Pendaki Jalan Pendaki Jalan Pendaki Jalan Pendaki Hei, balik lagi di Gado-Gado Apa aja boleh Kita masih di tempat komunitas Jalan Pendaki Asma viewers Tadi kita sudah main games Sekarang kita mau Ya ini sekitar games kasih kecilan ya Jadi kita akan baca fakta atau mitos ini Nanti Komunitas Jalan Pendaki silahkan jawab Itu benar atau salah gitu Oke Yang pertama Pendaki Gunung termasuk dalam nominasi hobi termahal di dunia Walaupun pola hidup Pendaki Gunung identik Dengan kesederhanakan Benar atau salah Kenapa mahal? Padahal identik dengan kesederhanaan Lebih ke perlengkapannya aja sih Perlengkapannya Keril, jaket Sarung tangan, sepatu Belum akomodasi Akomodasi ya sih bener-bener Kayak misalkan kita mau naik gunung di Papua Dan ya tau sih kayak ke Papua Malah kayak apa Terus untuk mencapai ke Lereng gunungnya itu juga naik apa Biasanya kan naik jeep itu kan mahal ya Jadi ya lebih ke akomodasi gitu ya Oke Kompak ya bener sama ya Kedua Pendaki Gunung adalah orang-orang Ukuran yang tak pernah memperdulikan mode dan penampilan Benar atau salah? Ya bener Yang penting jalan gitu ya Jalan, pendaki, nyampe gitu Simpel Next Barang-barang kebedaan pendakian yang dijual di toko outdoor selalu mengikuti tren terkini dan harganya tak kalah dengan fashion pakaian modern bergensi masa kini Ya iyalah bener Masa mau di situ-situ aja Gua aja masuk ke toko-toko outdoor gini Ini tuh masuk luar lagi langsung Gak kuat Tiba-tiba 2 juta Gak kuat harganya Kak Nah guys, nanti aku beli pantau Ya gak? Betul-betul Benar sekali Oke next Kapan tahlah Mayoritas pendaki gunung itu adalah orang yang Setia Curhat ya? Boleh curhat Kak, jangan curhat ya Boleh, silahkan silahkan Besok mau naik gunung deh, sumpah Oh biar bisa dikawasan cuyok Gitu banget gue juga Next Next Eh kabar dong Kenapa? 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 Karena dia belum sampai puncak aja udah Udah apa ya? Ini siap-siap cerita sih curhat Gak apa-apa ini Panjang Kak Nanti Kak Siap didengarkan Masih Kalo Kalo Indetik dengan Setia Ya kita Naik gunung yang 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 lumayan Yang segitu beratnya aja Kita masih Tetep fokus kan Kita tetep menjalani Apalagi menjalani suatu Oh bukan Oh my god eh Eh tapi gue denger-dengar jadi host juga Setia tau Ah ya Itu mitos kayaknya Mitos Kak Tidak Tidak Gue kira apaan loh sumpah sakit gue Oke next Yang kelima Pendaki adalah orang yang menyukai kebebasan Tiga Eh benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya Free Free Gak Gak bikin apa-apa Gak Ya pokoknya Semua pikiran yang Hidup pikuk itu Semua dilupakan gitu ya Ya Betul Next Pendaki adalah orang yang suka hidup sederhana Orang yang suka hidup sederhana Ini udah Ini udah tadi Udah ya Benar ya Benar ya Ini yang terakhir Nah ini mah benar semua ini jawabannya Cowok pendaki gunung itu calon suami idaman Karena yang ngedaki itu selalu ingat Tuhan Kan Aduh problem Iya Dia pengen mati Dia ini dikit-dikit doa gitu kan Iya benar Nah sih Kalau naik gunung sama cewek kan Ya cewek sih Rada ribet lah ya Iya Mereka kan Sabar buat ngadepin Sampai Ngemenin Nunggu kita Besok wanita gunung sumpah nggak Bu Besok banget nih pak Besok banget Gunung sehari Eh Buah daki tuh gunung sehari Macet ya pak ya Mau macet mau apa Itu bukan di daki pak Buat tahan Dirayap mungkin Oke Itu tadi Semua bener ya Semua bener ya Bener ya Memang gunung begitu gitu Pendaki juga Oke kita balik lagi Soal komunitasnya gitu Oke dari komunitas sendiri Jadi Naik gunungnya Atau jalan-jalannya itu Rutinnya Berapa bulan sekali Atau gimana Sebenernya sih ada skala besar Ada skala kecil ya Kalau di komunitas kita Kalau Skala besar itu Dua sampai tiga kali dalam setahun Itu biasanya yang mengatasnamakan Komunitas Jalan Pendaki Skala besar gitu Skala besar Ini dikubar Jadi kayak misalnya Aku mau bikin Open Apa mau bikin Share Clause nih Share Clause itu Kita sistemnya Bagi Bagi pengeluaran lah ya Oh iya Patung ngepet-pet-pet-pet-pet Nah nanti itu kita share ke grup gitu, jadi kita cari temen buat memenuhi kuota Jadi bisa juga kayak gitu ya, jadi misalkan siapa ini mau jalan-jalan terus ngajak temen terus dia ngitung banyak itu sendiri Terus share ke grup siapa yang mau ikut patungan gitu Tapi kalau rutinnya itu 2-3 kali setahun, itu acara besar Dan apakah itu selalu ke Gunung atau emang kadang yang acara besar itu bisa? Enggak selalu, kalau acara besar itu kita malah belum pernah ke Gunung Oh ya karena rentan banget, karena kan antusias dari member tuh banyak ya permintaan gitu, permintaan buat ke Gunung Cuman kita sebagai pengurus tuh nggak mau ngambil resiko karena ya namanya Gunung kita kan nggak tahu sikonnya seperti apa Palingnya kalau untuk mengatasi itu ya dari skala kecilnya yang dari serko-serko saja yang memang mau ke Gunung Nah kalau serko-serko itu, itu ada ini nggak? Udah pasti nggak nih? Sebelum sekali pasti nggak? Ada nggak? Sebelum sekali pasti sih ya Karena kan itu banyak ya, maksudnya membernya itu banyak dan ada 3 BATS juga Jadi misalnya dari BATS 1 mau kemana gitu Nanti di-share ke pengurus, nanti pengurus yang share ke 3 BATS ini Jadi siapa yang mau ikut? Jadi banyak plan lah, ibaratnya nggak cuma berapa kali itu pasti lebih dari itu Itu dapet teman banyak banget tuh pasti Apalagi sehobi ya kan? Betul ya Anak Gun Udah tersebar di kota mana aja sih? Jadi komunitasnya atau maksudnya nggak bisa jadi komunitas pendaki gunung dari ini, dari ini, dari ini gitu Oh nggak sih, kita nggak ada kayak gitu Kita nggak ada regional Kalau untuk member di komunitas pendaki banyak banget dari Kota mana aja tuh ada gitu ya? Hampir seluruh Indonesia ada, cuman lebih besar di Jawa sih kayak gila Lebih banyaknya di pulau Jawa Jadi bisa nanti misalkan mau ke Gunungnya di Sumatera, eh ada teman dari sana terus ngikut gitu Oh betul Oh Salah satu keuntungannya Ya terus biasa ngikut di rumah dia gitu ya Betul Bener 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 ya? Mau minimalis pengoran Mau jalan ke sini ada guide, ya lokal lah Ada ini lokalnya, guide lokal jadi Karena makan siang dibuatnya orang tuanya gitu Betul Bener kayaknya Keuntungannya banyak Tapi sejauh ini yang gabung komunitas ini yang paling jauh itu di Dera Waktu itu ada di Sulawesi, kalau nggak salah Sulawesi Sulawesi, Palembang, Sumatera Ada sih hampir Aceh Karena nggak ga hafal sih karena kan banyak lah Nah terus ngomong-ngomong soal event paling dekatnya tuh yang tanggal berapa? Ulang tahun keempat Ulang tahun keempat itu bulan Juni Bulan tanggal 6 Juni Tapi kita kan itu pas tepatan puasa jadi Pas lebaran Sudah ditutukan kah mau kemana? Belum? Belum ya Belum ya Jadi masih fokus ke yang bulan-bulan awal Ke Dieng Bulan April itu kita ada trip itu sekitar 3 3 planning kita itu yang yang udah full kuotanya itu ke Merapi Merabu, Merapi Sama lau Sama lau Sama kita mau bikin ke Dieng-Dieng itu mau ke perahu Gunung Brat Gunung Brat Gunung Brat Ini terakhir nih sebelum closing Tips-tips untuk sama viewers kalo mau naik gunung itu apa aja? Tips Tips And tricks mungkin Tips Sama sih Paling harus Niat ya Niat Mental 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 Kadang kalo kita mentalnya ya kurang ya Terus tiba-tiba Mental tempe gitu ya Udah naik Udah sayang banget Di tengah-tengah terus harus turun kan nggak enak juga gitu Takutnya merugikan teman-teman yang lain yang memang punya semangatnya lebih dari si orang tersebut Siap Terus terus Apa lagi? Yang pasti sih punya perencanaan Yang matang lah ya Perencanaan yang matang Mau ke gunung apa Kalo memang masih takut-takut bisa ikut open trip Yang memang mereka menjual jasa Jadi mereka nggak usah takut bawa logistik berat gitu Nggak usah Jadi cukup bawa barang pribadi Bawa diri Bawa diri Dan itu udah urusannya Open trip lah itu Karena kita bayar jasa kan Ya Kalo open trip gitu Terus sering Sering Pergi sama temen-temen yang sudah berpengalaman sih Pas lain Sering pergi kan Biar nggak soto sendiri gitu ya Ya segalanya ada yang backup kan Ada yang backup Dan paling bagus sih ikut gabung komunitas kita ya Iya Bener banget Langsung mis kalian pas banget Kalo semua viewers mau tau kegiatannya apa aja Terus Jalan-jalan kemana aja itu Boleh follow dimana Instagram, Twitter, Facebook Ada dimana? Di Instagram ada komunitas jalan pendaki Di Facebook ada jalan pendaki Terus di Twitter juga komunitas japan Terus Jangan lupa baca blognya Ya www.jalanpendaki.com www.jalanpendaki.com Kalo mau member itu kan Kita yang bener-bener mengakui Itu jalan pendaki Itu yang ikut grup WhatsApp ya Jadi kalo misalnya temen-temen mau gabung Itu bisa DM ke Instagram kita Atau inbox Facebook lah Biar di invite gitu ya Iya biar bisa digabung sama kita Nanti admin biasanya kontak balik kok Yang penting ada nomor handphone yang bisa Yang termalem ada masuk dua orang gitu ya Oke Tunggu Kita beli peralatan dulu Ini udah ada deh Iya sih Ini pake-pake gini Oke Terima kasih banyak Terima kasih Sukses rencana nanti Amin Yang acara besarnya ya Amin Semoga teripin semua lancar Amin Sesuai rencana Amin Dan tidak ada hal yang tinggi Amin Amin Oke sudah satu jam sama viewers Kita bahas soal Mendaki dakian gunung Buat kalian yang penasaran Soal gimana kegiatannya apa Silahkan follow tadi Instagramnya ya Akhir kata Saya Rik pamit Panji pamit Dan komunitas Jalan Pendagi Pamit Bye 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 See you Sub indo by broth3rmax